Ini adalah unggahan akun at Ubud Cult di Instagram yang memberikan tips soal cara berpakaian layaknya orang Ubud sesungguhnya. Akun berbahasa Inggris ini juga kerap membagikan tips-tips lain yang berkaitan dengan kehidupan dan kebudayaan di Ubud Bali. Ini misalnya, tips untuk memahami budaya dan dialog spiritual masyarakat Ubud. Kalau ini, tips untuk menghadiri upacara atau acara yang dilakukan oleh Ubudian. Awal 2021 lalu ada nama Kristen Gray yang menyedot perhatian karena dideportasi setelah tweetannya soal kemudahan dan kemurahan hidup di Bali viral di Twitter. Wanita asal AS ini juga mengajak warga asing lainnya untuk tinggal di Bali lewat e-book berjudul Our Bali Life is Yours yang ditulis dan dijualnya senilai 30 dolar AS. Lantas, apa yang menjadi masalah? Apa yang dilakukan oleh Gray dan banyak warga asing lainnya di Bali dinilai memanfaatkan privilege mereka untuk menikmati hidup di Bali tanpa peduli dengan konsekwesi tindakannya terhadap kehidupan masyarakat lokal. Mereka dianggap telah menggentrifikasi tata ruang dan kehidupan penduduk asli. Gentrifikasi sendiri dimaknai sebagai perubahan sosial budaya masyarakat sebagai akibat perpindahan orang dari tempat lain. Gentrifikasi kerap diklaim positif karena bisa meningkatkan perekonomian daerah dengan masyarakatnya pembangunan sektor-sektor pendukung pariwisata seperti hotel, resort, bar, dan restoran. Namun, studi mendapati gentrifikasi justru menciptakan kesenjangan lantaran menggeser bahkan menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!